Berikut ini cara screenshot panjang di HP Xiaomi atau Redmi Oke teman-teman langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah sebelum kalian melakukan screenshot panjang pastikan kalian Menggunakan daerah yang bisa digulir seperti ini ya teman-teman ya Nah kalau nggak bisa digulir itu kita tidak akan bisa mengambil screenshot panjang Nah lalu disini setelah kita temukan tempat yang ingin kita screenshot panjang Lalu teman-teman bisa mengambil screenshot Nah untuk cara screenshot banyak macam di HP Redmi ini saya sudah bahas sebelumnya Nah disini saya menggunakan screenshot 3 jari ya Kita screenshot Kemudian disini klik gulir Nah maka dia akan bergulir sendiri kalau mau cepat kita bisa gulir sendiri ya Nah lalu klik selesai Kemudian teman-teman bisa crop jika mau Nah kemudian kalau udah bisa klik checklist Maka dia akan tersimpan ke galeri di HP kalian ya Nah disini saya ulangi satu kali lagi Kalian cari dulu daerah yang bisa digulir Kemudian ambil screenshot Kemudian disini pilih gulir ya teman-teman ya Nah ini ada pilihan gulir kalian klik aja Nah maka dia akan mengambil screenshot panjang Seperti itu Kalau mau cepat tinggal diusap aja Oke teman-teman itu saja untuk screenshot panjang Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!